Berikut ini cara mengatasi kalkulator HP yang error atau tidak bisa dibuka Nah seperti ini rata-rata HP itu ada kalkulatornya seperti ini Tapi kadang ada errornya ataupun crash Jadi kalau error, hal yang paling utama yang bisa kita lakukan supaya bisa dibuka yaitu dengan cara mematikan dulu HPnya Kenapa kita harus matikan HP? Karena ada sebagian HP yang jarang dimatikan, kalkulatornya jadi crash, jadi matikan dulu HPnya Silahkan pilih daya mati ini Setelah HPnya mati silahkan dibuka dan lihat kalkulatornya apakah masih bisa dibuka atau tidak Kalau masih tidak bisa dibuka, kalian bisa tekan lama pada icon kalkulatornya Dari layar beranda ataupun dari lagi aplikasi seperti ini Teka lama pilih info aplikasi atau icon I yang dalam lingkaran itu Pilih Kemudian kalian lihat disini ada namanya penyimpanan dan chase Nah ini ada hapus penyimpanan atau hapus data Pilih ok Disini bukan menghapus data ponsel kita, cuma menghapus data aplikasi kalkulator supaya dia ke reset Kalau ke reset dia akan kembali normal biasanya Nah kalian buka ulang Terus kalau masih tidak bisa juga Biasanya itu bug dari sistemnya atau bug atau kesalahan sistem Buka pengaturan Lakukan update sistem Cari dimana tempat update HP masing-masing Biasanya ada tulisan update perangkat lunak Cari update perangkat lunak Nah ini Kalau vivo namanya pembaruan sistem ada sebagian HP namanya pembaruan perangkat lunak Nah kalau ada pembaruan silahkan di update dulu Ikuti prosesnya atau ikuti petunjuknya Setelah selesai baru cek yang namanya kalkulator Jadi kalkulator itu aplikasi sistem Jadi dia memang kalau di update dia ikut bawaan sistem Ada juga sebagian HP yang toko aplikasinya itu bisa update aplikasi sistem Tapi kalau di mungkin di pipo ini Untuk update belum bisa langsung dari dalam aplikasinya Nah seperti ini Itu saja semoga bermanfaat